Dalam kondisi sekarang, Prof, setelah kemudian kita lihat bersama pandemi COVID-19 yang sangat berdampak serius kepada ekonomi, terutama adalah ekonomi mikro. Dalam konteks tadi yang Prof. Bambang sampaikan bahwa Muhammadiyah cenderung memandang bahwa ekonomi itu basisnya adalah sumber daya, bukan kapital itu ya. Nah dalam konteks ini, kira-kira kalau kemudian menurut Prof. Bambang, apakah pemerintah yang notabene memang memiliki kewajiban utama untuk melindungi ekonomi masyarakat, terutama adalah mikro, apakah memang sudah menunjukkan yang demikian keberuntukannya Prof? Ya kemarin itu kan ada penundaan, angsuran, ada bagi-bagi uang kepada masyarakat, dengan bagi-bagi uang itu kan akan belanja, belanja kepada UMKM. Memang pemerintah lebih baik bagi-bagi uang, kalau bagi uang dia akan belanja ke tetangga, tetangganya dapat. Tapi kalau pemerintah bagi barang, rawan korupsi juga pasarnya nggak berkembang. Tapi kalau bagi uang, melalui bank susah untuk korupsi sekarang ya, karena itu diterima uang, terus masyarakat belanja kepada sebelahnya, sebelahnya pasarnya hidup, jadi suppliernya supaya masyarakat sendiri. Suppliernya, kalau pemerintah yang mencari barang itu sekali selesai, tapi kalau yang membelanjakan masyarakat berputar. Dalam konteks ini artinya kebijakan pemerintah untuk melindungi mikro sudah seliner ya dengan pandangan ekonomi Muhammadiyah? Nah kemarin kalau misalnya angsuran dikurangi oke, tapi kalau pemerintah kan ada bagi-bagi barang sampai ada menteri yang kesangkut ya, itu kurang tepat memang. Lebih baik bagi-bagi uang aja, bagi-bagi uang supaya belanja kepada toko sebelah. Nah toko sebelah ini milik umat juga, pasar tradisional akan hidup, toko akan hidup. Jadi pemerintah harus mempunyai pandangan melindungi usaha-usaha masyarakat.